halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada untuk kesempatan pagi hari ini mendung desne bila untuk kesempatan pagi hari ini ya kita akan membuat pakan lagi ya pakan ala kita hari ini kita akan memanfaatkan apa ini ini serah ini saya di negeri sakura ya banyak sekali tanaman serah di atas sana cuma kemarin habis turun selanjutnya jadi serahnya agak kecoklatan begini ini bukan kering jamin karena setengah mati kena saldo ya tapi masih bagus insya Allah masih basah kemudian ada jangkang telur sisa sayur dapur katul terdedak dan sedikit apa ini bubuk jagung ya kemudian ini sedikit bubuk kerang ini kerang sama jangkang telur ini fungsinya juga sama yaitu untuk kalsium ya teman kalau ini untuk herbalnya supaya anget ya mudah-mudahan karena baru pertama kali jadi enggak bikin banyak dengan skala begini ya jadi yang paling banyak bahan dedaknya karena bahan utamanya dedek di sini sangat murah dedek ya enggak sampai berapa ya orang 20 kilo 200 jen enggak sampai 1000 rupiah ya per kilo di sini enggak sampai kalau perbandingan pakai uang rupiah mungkin sekilo sekitar 300 rupiah begitu sangat murah sekali di sini karena enggak ada yang manfaatkan jadi enggak laku ya kita akan membuatnya teman-teman Oke akan kita campur kemudian kita peletkan Oke kita lihat bagaimana hasilnya akan kita potongin terlebih dahulu ini setelah kita potong pakai gunting ini ya teman-teman seperti ini kita potongin agak kecil-kecil supaya mudah dicampur ya nanti yang kering-kering kita buangin ya kasihan nanti keselelek makan yang kering tapi sebenarnya enggak mau karena dia akan jadi lembut teman-teman selanjutnya ini cangkangnya kita potongan sedikit ya seperti ini ini kalau ada cangkang ditampur dikumpulin seperti saya ya ini sebenarnya sayurnya kurang banyak teman-teman ya sayurnya kurang banyak ini lagi susah sayuran ya di hata kebun enggak ada sayuran campur power seperti ini dedeknya nah nanti kita tambahkan apa namanya sebelum potong kita tambahkan sedikit air ya untuk agar mudah diaduk nanti ya kita kasih air cukupnya teman-teman supaya enggak terlalu seret mesinnya itu bukan mesin ini ya ya mesin ini ya penggiling daging tadinya terus kita nemukan di gudang di rumah tua yang kita sewa jadi daripada dibuang pas-pas beres-beres akan kita manfaatkan untuk pemikiran pelet seperti ini jadi sekali lagi formulanya ini utamanya dedek kemudian ada sayuran bekas sayuran sisa di dapur kalau ada sisa-sisa nasi yang enggak dimakan bisa dicampurkan kemudian serai ya untuk herbalnya kemudian cangkang singkong sama cangkang kerang untuk kalsiumnya ya seperti itu kemudian ada jagung untuk nutrisi protein ini ya telurnya kuning ya gitu nah ini kita nyoba dulu kalau memang dia mau nanti akan kita bikin yang banyak untuk bersediaan ya jadi kita masih dalam tahap mencoba ya karena untuk ayam apakah mau dikasih yang beraroma serai apa enggak kita belum tahu kalau kemarin apa namanya kulit singkong Alhamdulillah bisa jadi nanti kalau punya banyak kulit singkong banyak onggok singkong kita akan produksi pelet untuk beberapa bulan jadi enggak perlu apa namanya mengaduk pakan seperti ini kita bisa lempar aja langsung mereka berikut hai 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 ini kita sudah selesai membuat apa pakan ayam herbal dari apa namanya tuh hasilnya lumayan banyak ya eh dari sayuran kemudian apalagi tadi serai cangkang telur dedek tentu harus kita tes ya mereka tadi pagi udah sarapan ya Oh ini dikunci kita tes dari sini hai 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 makan herbal gimana hanget hai 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 seraka dia langsung banyak yang ambil teman saya ngambil teman 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 temannya di tes tes ya Nah tes iya polis yang udah tau rasanya langsung cocok nah sana tes eh tuh lumayan kan makanya makan herbal serai itu anget ya karena baru makan pagi mereka jadi Alhamdulillah nggak menolak tuh tadi ada seekor ayam yang berkali-kali nambah dan itu langsung habis langsung habis Alhamdulillah kalian doyan serai healing ya serai yang dipeletkan tentu saja kalau untuk serai itu banyak mengandung vitamin apa sih ya karena dia lemongrass ya jadi ada rasa lemonnya kecut-kecut gimana wuhu sampai tanganku di ini nanti-nanti dikasih yang banyak ya kan baru tes aja loh masa langsung banyak ya nanti dikasih tambahnya saya ambilkan lagi ya tenang ini testernya yang masih penasaran silahkan 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 wah yang udah tahu rasanya ini nambah terus ini rek tagian ya ini namanya pelet sereh loh pelet sereh jadi cocok untuk musim dingin ya anget dan supaya kalian nanti telurnya juga rasa-rasa sereh ya gambat deh semangat ya masih kenyang pun nyoba ya nyoba ini baru nyoba nanti siang makan pelet sereh karena nanti harus di kita tiriskan dulu ya supaya kering ya jadi enak ngasihnya enggak perlu dijemur pun kalau musim dingin juga cepat kering ya seperti itu teman-teman dan demikian untuk kegiatan hari ini teman-teman sekalian pembuatan pakan ternak ayam dengan menggunakan tambahan sereh ya serta bahan-bahan lain seperti sayuran dan cangkang telur serta jagung ya bahan utamanya tentu duduk ya kalau misalnya enggak ada duduk bagaimana ya kita cari bahan-bahan dasar yang lain yang murah meriah ya jadi harus beli pakanan yang mahal pakanan jadi itu mahal ya yang penting kita tahu nutrisi kandungannya bahwa ayam itu perlu karbohidrat perlu protein proteinnya bisa nabati hewani apa saja kalau protein yang perlu diperhatikan untuk protein hewaninya jangan sampai tapi ayam itu kuncanya memakan ayam begitu kalau telur boleh enggak boleh makan daging jadi saat memberikan sisa-sisa makan dapur kalau ada tulang ayam daging ayam yang termakan jangan sekali-sekali dikasihkan ayam kenapa karena itu akan kata orang tua dulu itu akan sakit ayamnya ya jadi jangan sekali-kali memberikan peternak ayam kita meskipun bukan ayam dari kelompok mereka tapi itu akan membuat mereka mudah sakit kalau untuk sisa ikan oh sangat bagus ya sisa ikan cuma kalau duri-duri sebaiknya di begini kan saya juga ada yang saya blender begini jadi enggak ada enggak ada bedanya mana duri mana sereh mana apa tuh kan enggak ada kelihatan apa-apa dan ini mudah dicerna bagi mereka ya Hai Alhamdulillah udah selesai untuk kegiatan hari ini untuk 2 hari ya segini ya untuk 2 hari jadi tinggal ngasihkan nanti kalau sudah kita tiriskan tinggal ngasih ke ke langsung ke kandangnya juga bisa karena kalau di tempat pakaian pada jatuh ya kita lembarkan biar mereka ambilin ya demikian dan untuk kegiatan hari ini salam peternak salam selalu buat teman-teman sekalian ini kita lihat mereka yang lagi bertelur Oh Alhamdulillah tuh ini kita kalau ngambil telurnya dari sini belum keluar kah nanti makan pelet serai ya enak loh kada teman-temanmu bye-bye bye-bye